Intro Untuk meminimalisir kecelakaan di wilayah Kabupaten Sorong, pemerintah dan Polres Sorong menetapkan AIMAS Kabupaten Sorong sebagai kawasan tertib lalu lintas. Alun-alun AIMAS Kabupaten Sorong merupakan daerah yang hampir setiap saat dikunjungi warga, baik Kabupaten maupun Kota Sorong. Hal ini membuat volume kendaraan terus meningkat sehingga kawasan ini menjadi pusat perhatian. Oleh karenanya kawasan ini dipilih menjadi kawasan tertib lalu lintas. Nantinya ada beberapa instansi yang akan dilibatkan untuk terselenggaranya program ini guna mengurangi angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Sorong. Itu beliau mencanangkan untuk ada sembilan kabupaten yang harus ada punya kawasan tertib lalu lintas termasuk Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong sendiri kita tunjuk di wilayah AIMAS di kilometer 18,5 sampai dengan 19,5. Kenapa namanya pro? Kurang lebih ada beberapa titik yang akan dipasang alat perekam untuk memantau setiap pergerakan pengendara. Tidak hanya tertib berlalu lintas namun akan juga dipantau penerapan protokol kesehatan.